Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar safari Ramadan secara terpisah dengan beberapa kelompok. Kegiatan safari yang bertajuk Siraturahim ini mayoritas digelar di masjid tertua di beberapa wilayah untuk diberikan bantuan renovasi. Sebagai bentuk kepedulian dalam bidang agama, momentum safari Ramadan tersebut dijadikan ajang Silaturahim Pemkap Merangin dengan masyarakat. Selain itu kegiatan safari Ramadan ini juga dijadikan ajang sosialisasi mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada saat pilkada 27 Juni mendatang. Safari Ramadan di saat puasa 2018 ini dibagi ke dalam beberapa tim yang dikerjakan secara terpisah. Di antaranya PJS Bupati Merangin di Masjid Al-Zihad Kelurahan Pasar Atas Bangko, Sekda di Masjid Muhajirin Kecamatan Batang Masumai. Begitu juga dengan tim lainnya, Kepemenang, Rantau Panjang, dan Sungai Manau. PJS Bupati Merangin Husairi mengatakan, walaupun acara berjalan sederhana seperti Buka Bersama, Tausiyah, dan Tarawih, namun Pemkap Merangin bangga dengan acara safari tersebut, di mana kegiatan yang sederhana ini bisa memberi kesempatan pemerintah merangin untuk bertatap muka dan menjalankan ibadah bersama masyarakat. Akhir dari acara tersebut, tim safari Ramadan juga memberikan bantuan untuk perbaikan dan renovasi masjid tua tersebut, baik secara pribadi maupun pemerintahan, di mana masjid tua harus dipertahankan kelestariannya. Dari Jambi, Adi Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!